Ustaz bagaimana hukumnya puasa, renang, kemudian kemasukan air? Kemasukan air, sesungguhnya kemasukannya tidak membatali, tidak batal. Kita wudhu kemudian tertelan, tidak batal. Tapi kalau puasa, jelas puasa, renang, kemasukan air batal. Mengapa? Karena renangnya sengaja. Wiseruposo dan renang. Renang itu di air dan potensi kemasukan air itu besar. Maka renang dalam keadaan puasa tidak batal. Tapi kalau kemasukan air batal, walaupun tidak sengaja batal karena renangnya sengaja. Ini namanya ikhtiat ya. Ikhtiat itu berhati-hati jangan sampai lah kita lalu menjadi orang yang menyebabkan diri sulit.